Kita beralih ke informasi lain ya, saudara 4.169 orang PMI bermasalah di pulangkan Malaysia melalui dua depo imigrasi yang ada di Sarawak. Sebagian besar pekerja migran Indonesia tersebut bekerja tanpa dokumen resmi. Meningkatnya pemulangan WNI bermasalah ke tanah air melalui PLBN Ntikong, sebagian besar berasal dari luar Kalimantan Barat. Koordinator P4MI Sanggau Agut Gudiyahman mengakui meningkatnya deportasi dari Malaysia sejak awal tahun 2024. Bahkan total pemulangan hingga Oktober telah mencapai 4.169 orang. Angka tersebut sudah melampaui jumlah deportasi tahun 2023 lalu sebanyak 4.000 orang. Tren meningkatnya deportasi dari Sarawak disebabkan banyaknya PMI yang masuk secara ilegal ke Sarawak melalui jalur tradisional. Bahkan ada PMI yang sudah dideportasi kembali nekat masuk ke Sarawak sehingga menyebabkan kembali dipulangkan karena bekerja secara ilegal. Percatat di P4MI Sanggau pemulangan PMI terkendala sebanyak 4.169 orang. Itu termasuk di dalamnya deportasi, repatriasi, sakit, dan meninggal dunia. Nah, dibandingkan tahun 2023 tentu saja angka ini meningkat. Ini disebabkan oleh beberapa hal terutama banyaknya PMI kita yang masuk kembali dengan cara non-prosedural, dengan cara melewati jalur-jalur yang tidak resmi yang terdapat di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat ini. Koordinator P4MI Sanggau Agud Gudiyahman mengingatkan, bagi calon PMI jangan mudah dijanjikan untuk bekerja ke luar negeri dengan jaminan gaji besar yang akhirnya menjadi korban TPPO atau bekerja secara ilegal.